Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa, salam tipi yang berbahagia Bapak dan ibu, ikhwan dan akhawat Dimanapun antumantuna berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Dalam acara kesayangan kita tentunya Yaitu acara kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasidiyah Yang disyarahkan oleh Asyih Muhammad bin Salih Allah SWT Rahimahallahu ta'ala rahmatan wa si'atan Pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan ya Terkait dengan Ayat yang kedua Dari penetapan sifatul ayin ini Sifatul ayin ini yaitu Sifat dua mata bagi Allah SWT Itu pembahasan dari halaman 199 Dan kita sekarang posisi di 205 Itu juga belum selesai kita Karena memang masih menjelaskan Ayat yang kedua Dan nanti akan ada ayat yang ketiga Tentang penetapan sifat mata Bagi Allah SWT Semoga Allah SWT mudahkan Bagi saya untuk menyampaikan ini Dan juga Allah mudahkan bagi antum semuanya Bapak dan ibu, ikhwan dan akhawat Sebagai penonton sekalian Untuk bisa memahami dan mengerti Apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita Untuk menambah rasa takut kita kepadanya Dan semakin kita memantapkan diri Untuk menghabiskan sisa-sisa usia ini Di jalan ketaatan kepadanya Dengan istiqamah mengikuti sunnah Nabi Yang Mulia Muhammad SAW Bapak dan ibu, ikhwan dan akhawat Hadirin yang berbahagia Dan seluruh penonton Dimanapun antum mantuna berada Kita akan lanjutkan kajian kita ini Pada pertemuan yang lalu Itu sudah kita sampaikan tentang Al-Ayat Thaniyah Ayat yang kedua Ayat yang kedua maksudnya Ayat yang kedua penetapan tentang Sifatul Aina ini Sifat dua mata bagi Allah SWT Itu ayatnya terdapat di dalam Surah Al-Qamar Ayat yang ke-13 dan ke-14 Kan begitu Dan kami bawalah Kami angkutlah Nuh itu Di atas Perahu ataupun kapal Yang memiliki papan-papan dan Paku-paku Artinya Perahu itu Terbuat dari papan dan dipaku Begitu Tajribi a'yunina Jazza'al limangkana kufir Yang perahu itu Melaju Perahu itu Belayar Dengan Penglihatan kami Pengawasan kami Artinya dengan mata-mata kami Di sini pengawasan penglihatan Tetapi kita tetap Kita tetap menetapkan mata Bagi Allah Bahwasannya Allah memiliki mata Yang sebuah dengan keagunan kelayakannya Dengan penglihatan-penglihatan kami Jazza'al limangkana kufir Itu sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar Kepada Nabi Nuh Alihi Salam Ini sudah kita Sampaikan ya Pada pertemuan yang Yang lalu Bahwa memang Apa namanya ini Perahu ataupun Kapal yang dibuat oleh Nuh itu Memang terbuat dari Dari itu Dari kayu dan memang dipaku Begitu sehingga dia kuat ya Dan terakhir kita sampaikan bahwa Apa namanya ini Ba'i di situ Tajribi A'yunina itu Lilmusohabah Artinya untuk penyertaan ya Bahwa memang Allah SWT Senantiasa mengawasi dan Mengikuti pergerakan Apa namanya ini Perahu yang sedang ditumpangi oleh Nabi Nuh Dan orang-orang Beriman yang bersama beliau Waktu itu Karena memang Semua manusia pun Tenggelam ya Tidak ada yang hidup waktu itu Kecuali orang-orang yang Apa namanya ini Yang berada di Perahu Nabi Nuh Dan itu adalah Manusia yang sisalah Dari keturunan Adam Waktu itu Ya begitu Karena memang Manusia yang ada pada hari ini Ini semuanya keturunan Nabi Nuh Alayhi Salam Dia disebut dengan Abul Bashar Al-Thani Bapak manusia yang kedua Setelah Adam Tentu Adam adalah Bapak manusia yang pertama Kemudian Nuh Alayhi Salam Berikutnya Tapi Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwan Hadirin Al-Hadirat Para penonton sekalian Ini berbahagia Kita akan lanjutkan Kajian kita Pada pertemuan ini Namun Sebelumnya kita Sampaikan bahwa Memang Nuh Alayhi Salam Nuh Alayhi Salam Itu Berlayar Di Di Atas perahunya Bersama orang-orang Beriman diatasnya Yang Memiliki Apa ya Air itu Waktu itu sangat tinggi Dan memang Tinggelam semuanya Dan Ompaknya itu besar Tapi Nuh Alayhi Salam Itu Berhasil ya Melewati itu semuanya Dan memang Nabi Nuh Itu berdoa kepada Allah Anni Maglubum Pantasir Ya Allah Aku sedang Dalam Musim Atau masa Kekalahan Pantasir Maka bantulah Aku Tolonglah aku Dan ini tentu Bukti Keimanan dari seorang Nuh Alayhi Salam Yang begitu sangat dalam Dan hendaklah kita Menjadikan ini Pelajaran berharga Bagi kita Bahwa memang Kita harus menanamkan Keimanan yang mendalam Kepada Allah Sesulit apapun Masalah kita Allah Tidak akan pernah Meninggalkan kita Berbeda dengan manusia Kalau manusia Usahakan kita punya masalah Tidak punya duit saja Kita sudah banyak Yang meninggalkan kita Itu manusia Kalau kita sudah Salah saja Beberapa kali Orang pun tidak Mau maafkan kita lagi Tapi Allah Begitu kita seringnya Salah Begitu banyaknya Kesalahan dan dosa Dan maksiat kita Lalu kita datang Lalu kita Meminta maaf Dan Bertobat kepadanya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Apa namanya ini Segera ya Akan Dengan mudah Memaafkan dan Menerima Tobat kita Insya Allah Jika itu Memang kita lakukan Dengan Penuh dengan Penyesalan Dan kesungguhan Dalam melakukan Tobat tersebut Taib Pada akhirnya Nabi Nuh Berlayar Dan Apa namanya Bersandar Di Bukit Judi Nanti bisa di ayat yang lain Akan membantu Memberikan penjelasan Hal itu Intinya bahwa Dalam surah Al-Qamar ini Yang menjadi saksi bahatan kita Bahasan kita Bahwasannya Allah Menetapkan sifat mata Bagi dirinya Taib Kita lanjutkan Mengapa Allah Tidak mengatakan Saja Kenapa Disebut Kenapa Mesti Disampaikan Kami bawa Kami angkut Nuh itu Di atas Papan-papan Dan Juga paku-paku Kenapa Tidak langsung Safinah Kan gitu Apa Apa yang menjadi Rahasian Disitu Atau kami Bawa Dia di atas Perahu Atau kapal Kenapa Enggak menggunakan Kata Fulkin Redaksinya Kenapa Dipilih Al-Wahiy Wadusur Kenapa Enggak Dipilih Safinah Kemudian Juga Al-Fulkin Kenapa Enggak Itu Bahkan Allah Mengatakan Angkut Nuh itu Di atas Perahu Memiliki Papan-papan Dan Paku-paku Kenapa Itu Bahasa Yang Dipilih Kenapa Enggak langsung Aja Seperti Mobil Kalau Kita Bilang Mobil Itu Engkut Semua Di situ Engkut Besinya Ikut Bannya Karet Segala Macam Jok Jok Dan Lain Salas Kata Jawaban Terhadap Masalah Ini Kenapa Allah Mengatakan Aladati Al-Wahi Wal-lusur Kan begitu Kenapa Jawabannya Adalah Allah Allah Adalah Itu Berpaling Anit Takbir Dari Pengungkapan Pengungkapan Bil Pulki Yaitu Dengan Pulki Yaitu Allah Berpaling Dari Ungkapan Pulki Was Safinah Dari Pulki Dan Safinah Ila Takbir Kepada Pengungkapan Bidhati Al-Wahi Dusur Itu Kepada Pengungkapan Bidhati Al-Wahi Wal-Dusur Li Wujuhin Salasah Karena Ada Tiga Sebab Artinya Disini Bisa Saya Ringkaskan Kenapa Allah Tidak Memakai Kata Safinah Atau Fuluk Bahkan Memakai Kata Al-Wahi Wal-Dusur Apa Menjadi Penyebabnya Itu Ini Disebutkan Disini Ada Tiga Sebabnya Kenapa Allah Menggunakan Kata Al-Wahi Wal-Dusur Kenapa Tidak Langsung Potong Kompas Aja Kenapa Tidak Langsung Aja Disebut Safinah Atau Puluk Karena Safinah Dengan Puluk Itu Sama Artinya Tapi Kalau Kita Sebut Safinah Dan Puluk Sudah Pastilah Masuk Disitu Pakunya Kayu Kayunya Kenapa Ini Harus Dirinci Dia Ada Tiga Alasan Kenapa Allah Mengatakan Al-Ghati Al-Wahi Wal-Dusur Kenapa Tidak Dikatakan Aja Al-Safinah Atau Al-Yang Lain Taib Al-Wajuh Al-Awwal Sisi Pertama Karena Untuk Menjaga Menjaga Ataupun Memperhatikan Terhadap Ayat-ayat Dan Pemisah-pemisahan Ayat Ini Alasan Pertama Jadi Untuk Mura'atun Lil Ayat Untuk Menjaga Ayat Dan Pemisah-pemisahnya Ataupun Penggalan-penggalannya Jadi Ini 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 Digunakan Apa Namanya Al-Dati Al-Wahi Wal-Dusur Sebagai Bentuk Pemeliharaan Dan Penjagaan Terhadap Ayat Dan Penggalan-penggalan Ayatnya Jadi Mungkin Dari Sisi Balaghahnya Dari Sisi Bayan Dan Segala Macamnya Jadi Ini 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 Pemenggalan Itu Ini Akan Lebih Mengena Untuk Menjaga Ayat Bagaimana Selanjutnya Kita Lihat Kalau Kalau Seandainya Allah Mengatakan Kami Bawa Atau Kami Angkut Nuh Itu Ditas Perahu Tidaklah Cocok Ayat Ini Dengan Ayat Yang Setelahnya Dan Juga Tidak Dengan Ayat Sebelumnya Artinya Kalau Seandainya Apa Namanya Ayat Ini Ayat Ini Kita Langsung Disampaikan Tadi Ini Tidak Cocok Tidak Cocok Ayat Ini Dengan Ayat Yang Sesudahnya Dan Tidak Cocok Dengan Ayat Yang Sebelumnya Nah Kalau Kita Lihat Wahamalnahu Ala Dati Al-Wahi Walusur Tajri Di A'yunina Jaz'a Limangkana Kufir Itu kan Cocok Dia Itu Ro Dan Ro Gitu Kira-kira Kan Begitu Nah Apa Namanya Ini Kesesuaian Ayat Ini Menjadi Hal Yang Penting Di Dalam Al-Quran Jadi Begitu Sangat Luar Biasa Al-Quran Bagaimana Tata Susunan Bahasanya Itu Itu Satu Hal Yang Sangat Apa Ya Membuat Orang Tercengang Sesungguhnya Bagi Orang Yang Paham Bagi Orang Yang Mengerti Tentunya Ini Susunan Bahasa Arab Ini Dalam Al-Quran Itu Jadi Bukan Sekedar Diletakkan Kenapa Diletakkan Disitu Kenapa Redaksinya Itu Kenapa Pilihan Katanya Itu Kenapa Hurufnya Itu Ternyata Memiliki Alasan Alasan Yang Ilmiah Dan Alasan Alasan Yang Sangat Luar Biasa Tentu Ini Akan Bisa Dibongkar Bisa Diungkap Atau Disingkap Oleh Orang Yang Mendalami Masalah Ini Ya Kalau Kita Orang Awam Barangkali Kita Lewat Dengan Ayat Yang Seperti Biasa Bagi Kita Enggak Ada Yang Istimewa Mungkin Biasa Saja Tapi Ternyata Kalau Kita Dalami Lagi Masya Allah Kenapa Allah Pakai Al-Wahi Wadusur Untuk Menyesuaikan Ayat Sebelumnya Dan Sesudahnya Masya Allah Kalau Allah Mengatakan Al-Safinah Demikian Juga Artinya Enggak Cocok Juga Wala Dipakai Pulkin Ataupun Safinah Dua-duanya Enggak Cocok Dengan Redaksi Ayat Sebelumnya Dan Sesudahnya Tapi Karena Untuk Kesesuaian Ayat Dalam Penggalan Penggalannya Dalam Kalimat Kalimatnya Kal Allah Katakan Al-Dati Al-Wahi Wadusur Kami Bawa Kami Angkut Nuh Itu Di atas Perahu Yang memiliki Papan-papan Dan Paku-paku Taib Ikhwan Tepillah Kita Rehat Dulu Nanti Kita Lanjutkan Setelah Satu Ini Jangan Kauan Mana Tetap Di Salam TV Sahabat Keluarga Musi Ikhwan 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 Jadi Tadi kita Sampaikan Apa Kita Sampaikan Bahwa Memang Kenapa Di Redaksinya Itu Dipilih Al-Wahin Wadusur Gitu kan Papan-papan Dan Paku-paku Kenapa Tidak langsung Sapina Kenapa Tidak langsung Pulkin Yang Yang sudah Inkutlah Makna Dusurun Dan Makna Al-Wah Di situ Jadi para Ula Menjelaskan Di antara Tadi Asyai Muhammad B.S. Untuk Menyesuaikan Ayat Sebelumnya Dan Sesudahnya Luar biasa Sesunan Al-Quran Ini Ikhwan 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 Itu Itu Apa Namanya Dasar pertama Sesuaian Dan Kecocokan Ayat Yang sebelumnya Dan Sesudahnya Al-Wajuh Thani Apa namanya Al-Wajuh Thani Yaitu Sisi yang Kedua Sisi yang Kedua Apa Yang kedua Kenapa Allah Rincikan Kenapa Enggak Allah Langsung Potong Kompas Aja Sapina Atau Pulkin Kenapa Harus Dirinci Begitu Agar manusia Bisa Belajar Bagaimana Mereka Membuat Perahu Allahuakbar Dan Menjelaskan Bahwasanya Perahu Itu Dibuat Dari Al-Wah Al-Wah Itu Artinya Papan Dan 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 Sungguh Kami Telah Sisakan Kami Tinggalkan Ya Perahu Itu Ataupun Apa Namanya Ini Perahu Ataupun Kapal Itu Ayat Itu Sebagai Ayat Sebagai Tanda Fahal Mim Mudakir Maka Adakah Orang Yang Belajar Jadi Kami Tinggalkan Artinya Ilmunya Itu Caranya Itu Bagaimana Membuat Perahu Itu Ternyata Dibuat Dari Kayu Kayu Dan Paku Paku Sebagai Ayah Sebagai Tanda Sebagai Pelajaran Fahal Mim Mudakir Maka Adakah Orang Yang Ingin Mempelajarinya Apakah Ada Orang Yang Ingin Mengingatnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Allah Sisakan Ilmunya Caranya Membuat Perahu Itu Ayat Sebagai Tanda Bagi Para Makhluk Mereka Membuat Perahu Itu Sebagai Allah Ilhamkan Kepada Nuh Maka Yang Pertama Buat Perahu Kan Nuh Dan Nuh Itu Membuatnya Di Bukit Orang Membuat Perahu Itu Di mana Dekat Laut Nanti Kalau Dia Tinggal Digulingkan Tapi Nuh Buatnya Di Gunung Di Bukit Kenapa Karena Allah Mampu Maha Kuasa Untuk Mendantangkan Air Sampai Kesitu Subhanallah Jadi Bisa Dibayangkan Coba Apa Namanya Ini Allah Yang Memberikan Ilham Kepada Nuh Bagaimana Cara Membuat Perahu Tersebut Jadi Ini Bukan Perkara Yang Mudah Yang Membuat Apa Namanya Ini Yang Mengilhamkan Kepada Nabi Nuh Kepada Rasul Nuh Untuk Membuat Yang Namanya Perahu Tersebut Jadi Kenapa Allah Rincikan Sisi Keduanya Adalah Supaya Manusia Tahu Bahwa Ternyata Bahan Dasar Daripada Pembuatan Perahu Itu Adalah Paku Paku Dan Kayu Kayu Kalau Sekarang Ini Mungkin Dengan Kemajuan Teknologi Mungkin Orang Tidak Lagi Pakai Paku Barang Gali Mungkin Ada Teknologi Yang Bisa Menggantikan Ataupun Orang Sekarang Tidak Pakai Lagi Papan Tapi Sudah Menjadi Besi Dan Aluminium Atau Apalah Tapi Secara Umum Kan Itu Bahan Dasarnya Walaupun Mungkin Beda Bahannya Beda Mungkin Kualitas Bahan Tapi Secara Umum Kan Itu Dia Bentuknya Harus Begitu Bentuk Kapal Itu Pasti Begini Ya Walaupun Mungkin Luas Di Bawah Tapi Pada Akhirnya Harus Begini Mungkin Disini Luas Baru Begini Mungkin Arang Kecil Langsung Begini Ada Jadi Tergantung Kepada Besarnya Dan Peruntukan Kapal Tapi Kapal Pasti Begini Dia Gak Ada Yang Begini Pasti Begini Dia Di bawah Itu Begini Dia Karena Menyesuaikan Dengan Kontur Laut Dan Perahu Yang Baik Kapal Yang Baik Begitu Baik Sisi Yang Ketiga Itu Menunjukkan Kepada Kekuatan Kepada Itu Menunjukkan Kekuatan Perahu Tersebut Jadi Perahu Nabi Nuh Ini Bukan Perahu Yang Abal Abal Bukan Kaleng Kaleng Itu Kira Kira Mungkin Bahasa Sekarang Tapi Perahu Yang Memiliki Tingkat Kekuatan Dan Tingkat Apa Nabi Ketahanan Terhadap Air Itu Luar Biasa Sehingga Nabi Nuh Dan Orang-orang Beriman Yang Bersamanya Selamat Selamat Dari Terjangan Air Yang Sangat Dunia Ini Tenggelam Tidak Ada Lagi Yang Tersisa Karena Terbuat Daripada Papan Dan Paku Sementara Tangkir Dibuatkan Isim Bentuknya Nakirah Itu Untuk Penganggungan Artinya Tadi Itu Kalau Kita Lihat Ayatnya Dalam Surah Al-Qamar 13 Itu Al-Wah Dan Dusur Itu Kata Nakirah Kata Yang Bersifat Umum Yang Tujuannya Untuk Penganggungan Demikian Dan Juga Diperhatikan Terkait Dengan Kepokusan Di Dalam Materinya Kepokusan Terhadap Apanya Ini Materialnya Material Daripada Kepokusan Terhadap Menjaga Kepokusan Terhadap Materialnya Material Daripada Perahu Itu Sendiri Kita Tahu Materialnya Kan Itu Dari Paku Dan Kayu Kayu Kepokusan Kepokusan Apalagi Apalagi Negeri Kita Masih Banyak Perahu Yang Pakai Papan Itu Bahkan Rata Rata Itu Papan Bekipun Kadang-kadang Sudah Ikurannya Besar Tapi Itu Masih Menggunakan Papan Begitu Ini Menunjukkan Kuatnya Papan Dan Paku Itu Untuk Saling Bekerja Samalah Kita Katakan Untuk Membuat Satu Perahu Yang Kuat Untuk Menahan Terjangan Ombak Dan Seterusnya Dan Bandingan Hal Demikian Dan Bandingan Demikian Itu Bisa Kita Lihat Di Dalam Zikri Penyebutan Tentang Sipat Bukan Yang Disipatkan Apa Bandingannya Kawluhu Ta'ala Ini Amal Sabiqad Buatlah Baju-baju Besi Yang Besar Sabiqad Buatlah Yang Besar Besar Baju Besi Yang Besar Besar Dalam surah Sabah Ayat Yang Kesebelas Bukan Kata Allah Tidak Menyebutnya Duruan Yaitu Baju Besi Enggak Tapi Hanya Allah Katakan Hanya Allah Menyebutkan Kata Sifatnya Itu Sifatnya Sabiqad Yang Besar Besar Dan Itu Maka Ayat ini Senada Sesungguhnya Dengan Ayat Dati Al-Wahid Yang Memiliki Yang Memiliki Papan Dan Kepaku Paku Jadi Disini Ini Amal Sabiqad Lakukanlah Buatlah Sabiqad Yaitu Baju-baju besi Yang Besar-besar Sabiqad Itu artinya Besar-besar Tapi Allah Azza wa Jalla Tidak menyebutkan Duruan Baju besi Kenapa Min-ajli Inayati Bifa'idatin Hadihi Duru Karena Untuk Menjaga Sebagai bentuk Penjagaan Terhadap Pa'idah Daripada Baju besi Baju besi Itu Pa'idah Yang Kita Tau Bahwa Dia adalah Sabiqad Dia besar Yang Sangat Sempurna Fahadihi Misluha Maka Ayat ini Serupa Dengan Ayat Yang Sebelumnya Artinya Disini Ayat Ini Kenapa Allah Tidak Menyebutkan Kata Duru Itu Duru Ini Artinya Baju Besi Min-ajli Inayah Karena Untuk Menjaga Pa'idah Daripada Turu Ini Apa Pa'idah Turu Ini Rupanya Pa'idah Kita Tau Bahwa Dia adalah Untuk Melindungi Daripada Serangan Musuh Tentu Dia harus Besar Kalau Kecil Kena Orang Kalau Kecil Artinya Tidak Menutupi Dia kan Seperuh Badan Seperuh Badan Kalau Dia kecil Mungkin Tidak Bisa Menutupi Atau Dia Ringkih Dia harus Besar Dan Memiliki Kekuatan Tertentu Sehingga Ketika Ada Musuh Yang Ingin Membacok Kita Ataupun Menikam Kita Ataupun Ingin Melempar Kita Dengan Tombaknya Itu Tidak Akan Mempengaruhi Tidak Akan Melukai Kita Kenapa Karena Ada Bisa Yang Besar Melindungi Kita Begitu Ba'adallah Ita Waraka Wa Ta'ala Taib Jadi Begitu Juga Dengan Ayat Tadi Bahwa Tajri Bi'a Tajri Bi'a Aladati Al-Wahi Wadusur Wa Hamalnahu Aladati Al-Wahi Wadusur Itu Menunjukkan Apa Namanya Kuatnya Kuatnya Daripada Apa Namanya Papan Papan Dan Juga Paku Paku Ini Menunjukkan Kuatnya Dan Menunjukkan Sifatnya Itu Memang Kuat Jadi Tidak Berarti Memang Kita Katakan Bahwa Apa Nama Papan Yang Digunakan Untuk Membuat Perahu Ataupun Kapalnya Benuh Itu Dan Juga Paku Pakunya Ini Bukan Yang Sembarangan Yang Pilihan Begitu Kira-kira Berlayarlah Perahu Itu Dengan Perlihatan Penglihatan Kami Kita Mengatakan Di dalam Ayat Itu Apa Yang Kita Katakan Di dalam Firman Allah Di dalam Ayun Artinya Di bawah Dengan Pengawasan Pengawasan Kami Penglihatan Penglihatan Kami Jadi Meskipun Kita Mungkin Mengertikannya Bukan Dengan Mata-mata Tapi Kita Mengertikan Dengan Penglihatan Pengawasan Tapi Kita Meyakini Dalam Hati Yang Paling Dalam Bahasanya Allah Memiliki Mata Memang Memiliki Mata Sebenarnya Dan Kelayakannya Dan Mata Allah Itu Ada Dua Sebagaimana Sudah Kita Sampaikan Berdasarkan Dalam Dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kita Lanjutkan Ayat Yang ketiga Yang ketiga Tentang Penetapan Mata Mata Bagi Allahu Tawaraka Wa Ta'ala Wa Alqaitu Alaika Mahabbatan Mini Walitus Na'ala Ayni Dan Aku Limpahkan Kepadamu Wahai Musa Mahabbatan Rasa Cinta Dariku Dan Agar Engkau Diasuh Di bawah Pengawasanku Dalam Dalam Surah Toha Ayat 39 Al-Khitab Limusa Aleyhi Salatu Salam Ini Khitab Arah Pembicaraannya Ini Kepada Nabi Musa Aleyhi Salatu Wassalam Ya Wa Alqaitu Alaika Mahabbatan Mini Dan Aku Limpahkan Kepadamu Rasa Cinta Yang Datang Dariku Para Ahli Tafsir Itu Berbeda Pendapat Tentang Makna Apa Namanya Ini Makna Ayat Ini Diantara Mereka Mengatakan Wa Alqaitu Alaika Mahabbatan Mini Dan Aku Limpahkan Kepadamu Rasa Cinta Dariku Ay Ya Anni Ahbab Tuka Bahwasanya Aku Mencintaimu Ya Wa Alqaitu Alaika Mahabbatan Mini Dan Aku Limpahkan Kepadamu Ya Rasa Cinta Dariku Artinya In Anni Ahbab Tuka Aku Mencintaimu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu Itu Maknanya Jadi Ada Maknanya Wa Alqaitu Alaika Mahabbatan Mini Maknanya Mengatakan Anni Ahbab Tuka Bahwasanya Aku Mencintaimu Di antara mereka ada mengatakan Di antara mereka ada mengatakan Alqaitu Alaika Mahabbatan Minan Nas Aku Limpahkan Kepadamu Kecintaan Dari Manusia Jadi Bukan Kecintaan Dari Allah Tapi Kecintaan Dari Manusia Jadinya Allah Menjadikan Manusia Yang Melihat Musa Itu Cinta Dan Pemberian Dari Allah Bahwasanya Siapa Yang melihat Muhayy Musa Maka Dia akan Mencintaimu Jadi Siapa Yang melihat Nabi Musa Maka Orang Yang melihat Nabi Musa Pun Akan Akan Cinta Kepada Nabi Musa Alihi Salatu Wassalam Dan Kesaksian Ini Dan Syahidnya Atau Bahasannya Kesaksiannya Ataupun Kita katakan Perbandingannya Begitu Bahwasanya Imra Atta Firaun Bahwa Istri Firaun Manakala Dia melihat Nabi Musa Maka Dia pun Mencintai Nabi Musa Dan Dia mengatakan Jangan Kalian Bunuh Musa Mudah-mudahan Saja Dia bisa Memberikan Manfaat Kepada Kami Atau Kita Jadikan Dia Sebagai Sebagai Anak Jadi Apa Namanya Ini Ada Makna Ya Alqaitu Mahabatan Itu Artinya Dan Disebutkan Bahwa Alqaitu Alaka Mahabatan Minnas Walqa Minallah Ay Annaman Ra'aka Ahabbaka Bahwa Siapa Yang melihat Maka Orang Tersebut Akan Mencintai Muhayy Musa Masyahid Yang menjadi Saksi Bahasannya Adalah Bahwa Perempuan Atau Istri Daripada Fir'aun Alayhi Salam Bahwa Istri Fir'aun Istri Fir'aun Manakala Melihat Manakala Melihat Musa Alayhi Salam Itu Cinta Cinta Dan langsung Sayang Kepada Nabi Musa Maka Dia mengatakan Lataqtuluhu Jangan Kalian Bunuh Musa Itu Asa Ayam Fa'ana Bisa Jadi Dia memberikan Penanfaat Kepada Kami Atau Kami Jadikan Dia Sebagai Anak Dalam Surah Al-Qasas Ayat Yang Kesembilan Apakah Kalian Mungkin Membawakan Ayat Itu Di Atas Dua Makna Bisa Kalian Menjadikan Ayat Ini Dua Makna Dua 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 Lakulna Naam Sungguh Kami akan Mengatakan Iya Binaan Alal Ka'idah Apa Ka'idahnya Wahua Annal Ayat Ta'idha Kanat Tahtamiru Makna Yanila Munafata Bainahuma Fainahuma Tuhmalu Alihima Jami'an Ka'idahnya Adalah Bahasanya Ayat Apabila Mengandung Dua Makna Dan Tidak Saling Bertentangan Di Antara Keduanya Maka Sesungguhnya Ayat itu Dibawa Di atas Keduanya Sekaligus Artinya Kalau ada Ayat Dan memang Tidak Bertentangan Satu Dengan Yang lain Maka Dijama Aja Dikompromikan Aja Gak ada Masalah Bagaimana Caranya Maka Musa Itu Dicintai Mahbubun Indallah Itu Dicintai Di sisi Allah Oke Dan Dicintai Manusia Apabila Manusia Melihat Nabi Musa Mereka Pun Mencintai Nabi Musa Dan Memang Waqih Yaitu Kenyataannya Bahwa Dua makna Itu Saling Mutalazimani Itu Saling Apa namanya Saling Berkelaziman 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 Saling Saling Menempeli Saling Berhubungan Mutalaziman Itu Saling 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 Mengeratkan Dua-duanya Saling Menguatkan Saling Berhubungan Gitu Jadi Kita katakan Tadi Musa Itu Dicintai Oleh Allah Dan Apabila Mereka Melihat Nabi Musa Dan Waqihnya Realitasnya Bahwa Dua makna Itu Mutalaziman Dua makna Itu Saling Berkelaziman Artinya Saling Saling Apa ya Saling Selalu Mengikuti Saling Berkelaziman Saling Mengikuti Saling Menguatkan Saling Bertemu Gitu Kenapa Karena Sungguhnya Allah Apabila Mencintai Seorang Hamba Maka Allah Akan Limpahkan Kepada Hati-hati Hambanya Itu Cinta Kepadanya Jadi Kalau Kita Dicintai Oleh Allah Maka Kita Dihadapan Manusia Gimana Maka Kita Dihadapan Manusia Dicintai Oleh Manusia Yang Lain Dicintai Oleh Manusia Yang Lain Suka Orang Lain Ke Kita Ya Mungkin Bukan Suka Laki-laki Ke Perempuan Ya Bukan Sukanya Itu Kalau Kita Sama Laki-laki Dengan Laki-laki Kita Enak Bergaul Dengan Dia Berteman Dengan Dia Begitu Jadi Kalau Sudah Allah Cinta Kepada Kita Maka Allah Maka Bisa Membuat Manusia Cinta Semua Kepada Kita Dan Sebaliknya Kalau Benci Kepada Kita Maha Mampu Untuk Menjadikan Orang Lain Pun Benci Kita Begitu Jadi Allah Akan Dijadikan Oleh Allah Cinta Kepada Kita Namun Sebaliknya Jika Kita Dimenci Oleh Manusia Dimenci Oleh Allah Maka Dengan Mudah Manusia Pun Bisa Membenci Kita Semoga Allah Memaafkan Dan Memberikan Ampunan Bagi Kita Semuanya Bahasanya Dari Ibn Abbas Semoga Allah Meriduainya Bahasanya Ibn Abbas Mengatakan Seseorang Itu Dicintai Oleh Allah Dan Allah Pasti Menjadikan Dia Disenangi Dan Dicintai Kepada Makhluk Makhluk Jadi Kalau Yang Disampaikan Tadi Bahasanya Allah Cinta Kepada Nabi Musa Dan Nabi Musa Pun Dicintai Oleh Manusia Maka Ini Senada Dengan Pernyataan Ibn Abbas Bahasanya Kalau Apa Namanya Ini Seorang Itu Dicintai Oleh Allah Maka Pun Orang Lain Itu Akan Dijadikan Oleh Allah Dicintai Oleh Manusia Oleh Manusia Yang Lainnya Ikhwati Fillah Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Kemudian Apa Dicintai Dan Agar Engkau Diasuh Agar Engkau Diasuh Di atas Peng Lihatanku Atau Di atas Pengawasanku Asun'u Artinya Apa Menjadikan Sesuatu Sesuai Dengan Sifat Yang Tertentu Seperti Menjadikan Lembaran Lembaran Besi Menjadi Kuduran Menjadi Kuali 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 Itu kan Sesunan Besi Besinya Belum Belum Dibentuk Lalu Dibentuk Kan Begitu Itu Namanya Sun'u Iaitu Menjadikan Sesuatu Di atas Sifat Yang Tertentu Seperti Menjadikan Lembaran Besi Menjadi Kuduran Menjadi Menjadi Kuali Atau Belanga Atau Apalah Yang Biasa Dibuat Dari Besi Dan Menjadikan Pintu Pintu Itu Menjadikan Kayu Kayu Itu Sebagai Pintu Artinya Bahan Bahan Dasar Daripada Pintu Itu kan Kebanyakan Kayu Mungkin Meskipun Sekarang Udah Udah Banyak Yang mungkin Tidak Kayu Lagi Ada Udah Besi Dan Segala Selain Tapi Menjadikan Menjadikan Khosab Kayu Menjadi Abu Waban Menjadi Pintu Pintu Dan Menjadikan Segala Sesuatu Sesuatu Sesuai Dengan Keadaannya Sesuai Dengan Ketergantungannya Sesuai Dengan Keberadaannya Dan Menjadikan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Apa Namanya Ini Sesuai Dengan Keadaannya Sesuai Dengan Ukurannya Dan sebagainya Begitu Maka Membuat Rumah Berarti Membangun Rumah Yaitu Menjadikan Apa Namanya Menjadikan Besi Itu Menjadi Awani Awani Itu adalah Apa Awani Itu Semacam Ember Semacam Kita Katakan Gelas Ember Ember Mungkin Gayung Dan Segala Macam Menjadikannya Awani Kendi Tempat Tempat Air Masalah Sebagai contoh Aum Harrikan Atau Mesin Mesin Karena Besi Banyak Manfaat Yang Bisa Diolah Jadi Membuat Rumah Artinya Membangun Rumah Membuat Besi Menjadikannya Awani 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 Itu adalah Semacam Kita Katakan Apa Namanya Jadi Tempat Tempat Seperti Ember Seperti Belanga Begitu Juga Mungkin Baskom Yang besar Yang terbuat Dari Besi Itu Banyak Masalah Sebagai contoh Aumuh Harrikat Atau Penggerak Mesin Mesin Dan Apa Namanya Menjadikan Anak Adam Maknahu At-Tarbiyyatul Badaniyah Wal-Aqliyah Maknanya adalah Mendidik mereka Secara Badaniyah Akliyah Yaitu Rohani Dan Jasmani Begitu Terbiyatul Badaniyah Bilgita Itu Mendidik Mendidik manusia Secara Badaniyah Dengan apa Bilgita Dengan Gita Yaitu apa Gita itu Makanan yang bergiji Makanan yang Enak-enak Begitu Terbiyatul Badaniyah Jadi Jasmani Itu Dikembangkan Dengan Makanan yang Bergizi Wa-Tarbiyyatul Aqliyah Dan Mendidik akal Itu Bila adab Wal-Akhlaq Wa-Ma'ashbah Adalik Mendidik Manusia Dari sisi Akalnya Akliyah Dengan Adab Dan Akhlaq Dan Yang Semisal Dengan itu Jadi intinya Bahwa Menjadikan Sesuatu itu Sesuai dengan Peruntukannya Tadi itu Kalau besi Itu bisa dijadikan Kuali Dan segala macam Membuat Apa Khoshab Membuat Kayu Itu menjadi Pintu-pintu Menjadi Jendela-jendela Dan lain-lain Menjadikan sesuatu Tergantung dengan Keadaannya Maka tadi itu Menjadikan rumah Berarti membangun rumah Menjadikan Menjadikan besi Artinya apa Menjadikan dia itu Awani Tempat-tempat Yang Bisa digunakan Itu tadi Seperti mungkin Menjadikan Bas komet Atau ember Yang terbuat dari besi Tentunya ya Atau mesin-mesin Yang itu terbuat dari besi Ya Wasun'il Adami Menjadikan anak Adam itu Maksudnya apa Maknanya Badan dan akalnya Jasmahnya dan rohaninya Mendidik Badannya bagaimana Bilghidah Dengan makanan-makanan Yang bergizi Makanan-makanan yang lezat Terbiya Wa terbiya tul'aqliyah Mendidiknya secara akal Dengan adab Dengan adab Dan akhlaq Dan yang Semakna dengan Dengan itu Ikhwati filah A'azani Allahu ta'ala Wa iyakum ajami'an Wa Musa alaihi salatu wassalam Hasallahu dhalik Musa alaihi salam Itu mendapatkan itu semua Mendapatkan Tarbiya tul'a badaniyah Dan tarbiya tul'aqliyah Artinya Nabi Musa alaihi salam Itu diapa Fa innahu rubia ala aynillah Maka semuanya Nabi Musa itu Dididik Ya Di atas penguasan Allah Lama iltaqatuh alu fir'aun Manakala ala fir'aun menemukannya Hamahullah min kotlihim Allah jaga Nabi Musa Agar tidak dibunuh oleh mereka ini Ma'anahum kanu yak turuna abena Bani Israel Padahal waktu itu mereka ini sedang membunuhi semua anak laki-laki dari kadangan Bani Israel Fa qadallahu ta'ala anna hadal ladhi tuqatalun nas min ajlihi Sayyidu rabbah pi ahdani ahli fir'aun Maka Allah tetapkan Bahwa ini Yang akan dibunuh Ya Yang akan dibunuh manusia Karnanya Ya Saya tarabbah pi ahdani ahli fir'aun Itu akan berada dalam pengasuhan keluarga fir'aun Panasuh yuqatalun min ajli Manusia pun dibunuh Ya Karena Musa itu sendiri Wahuaya tarabbah aminan pi ahdanihim Sementara Musa itu Dididik Ya Dididik Di Apa namanya Pengasuhan Keluarganya fir'aun Ikhwati fil'a az'ani Allah ta'ala wa'iyakum jami'an Waktu kita sudah berakhir Satu saat nanti bisa kita lanjutkan kembali InsyaAllah ta'ala untuk Menyelesaikan terkait dengan masalah ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Bagi saya diperibadi dan seluruh para pemirsa Dimanapun berada Hadaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbis salam Subhanaka Allah Bi hamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh